Kapolda Sultan Irjenpol Dr. Agus Nugroho menyerahkan langsung paket sembako kepada masyarakat desa terujung dan terluar di kecamatan Lore Selatan Kabupaten. Poso, tidak hanya menyerahkan paket sembako, Kapolda Sultan juga menyerahkan dua kursi roda kepada masyarakat penderita lumpuh permanen sekaligus menyaksikan pelaksanaan pengobatan gratis kepada warga setempat. Acara yang digelar di halaman Polsek Lore Selatan ini dalam rangka bakti sosial dan bakti kesehatan Akabri, 91-32 tahun mengabdi untuk negeri, untuk diketahui, 8.000 paket sembako telah dilepas Kapolda Irjenpol. Agus Nugroho di Polda Sultan, untuk selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak di seluruh wilayah Polres, Polresta. Orang nomor satu di Polda Sultan itu juga menuturkan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai wujud syukur atas pengabdian selama 32 tahun dengan menggelar berbagai macam kegiatan di antaranya bakti kesehatan dan bakti sosial. Hadir dalam bakti sosial dan bakti kesehatan Akabri, 91 mendampingi Kapolda Sultan antara lain PLT, Karolok Polda Sultan, Kapol Resposo, Kapol Sek Lore Selatan dan Pejabat Pol Resposo. Dari Poso Sulawesi Tengah, Tim Liputan, melaporkan. Dari Poso Sulawesi Tengah.